Halo Sobat Mata Hobby dan Gadget, balik lagi sama gue Rido Odir. Nah, sesuai judul, pada video kali ini kita akan membahas sebuah all-in-one watercooling dari brand Aerocool, yaitu Mirage L360 White Edition. Buat kalian yang bertanya-tanya nih, apa sih bedanya aircooling hatching dengan watercooling? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! CPU watercooling dengan aircooling secara fungsi memiliki fungsi yang sama, yaitu mendinginkan prosesor. Biasanya untuk kelas prosesor low-end hingga mid-end, masih wajarlah menggunakan aircooling. Tapi untuk prosesor kelas high-end, biasanya para builder PC ini menggunakan watercooling atau liquid cooling. Tentu bukan tanpa sebab, kinerja watercooling 360mm diklaim oleh banyak PC entusias lebih baik dibanding dengan aircooling dengan hatching yang besar. Selain fungsinya, ketersediaan, space casing, dan estetika build PC, jadi alasan primer nih para builder menggunakan all-in-one watercooling ini. Makanya di sini kami cukup tertarik untuk membahas all-in-one watercooling dari aircool ini. Nah, buat informasi, Mirage L360 series ini mempunyai dua varian warna, yaitu hitam dan putih. Nah, kenapa kita pilih putih? Karena warna putih sesuai sama konsep build PC kita nanti. Pada seri ini, aircool menggunakan teknologi yang diberi nama Infinity Mirror RGB Design untuk bagian blok atasnya. Terlebih lagi, melalui situs resminya, aircool mengklaim bisa mengatasi panas hingga TDP 550W. Padahal untuk harga cooling ini termasuk murah, di kelas radiator 360mm, yaitu hanya sekitar 1,3 jutaan saja. Pasalnya, untuk brand terkemuka lain, biasanya batasan TDP untuk kelas 360mm hanya di angka 250-350W saja. Lanjut ke bagian radiator, di sini aircool sudah menggunakan full aluminium untuk materialnya. Lalu untuk blok ke prosesor, ini berbahan Cooper, yang lagi-lagi lebih lebar ukurannya. Terus sudah disertakan juga 3 fan yang berwarna putih berukuran 12 cm, yang tentunya fan ini sudah RGB. Dan semua RGB ini bisa sync ke mainboard. Nah, bahasan kita yang terakhir nih, kalau kalian pikir watercooling ini membutuhkan listrik yang besar, kalian salah. Karena watercooling ini hanya membutuhkan listrik 3-5W saja. Kalau Sobat Matobi dan Gadget masih penasaran dengan spek lengkapnya dari watercooling ini, kalian bisa visit situs resminya. Dan sekedar tips dari kami, jika kalian ingin membeli komponen apapun, jangan melewatkan untuk cek kompatibiliti dari komponen tersebut di situs resminya. Kesimpulan dari kami, all-inon watercooling dari brand Aerocool ini bisa dibilang sangat worth it. Selain harganya yang terjangkau, speknya juga mirip-mirip dengan watercooling di atas 3 jutaan. Seperti tagline dari Aerocool, save money, cool better. Nah, menurut Sobat Matobi dan Gadget, kira-kira ada lawan nggak nih dari Mirage L360 series ini? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu tadi pembahasan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Sobat Matobi dan Gadget yang lagi nyari informasinya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Akhir kata dari gue Rido Odir pamit, salam mata hobi dan gadget.